Kita akan melanjutkan pembahasan pada bab yang ke-30. Halaman 135 dari buku panduan. Selain dari pada Allah. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Ini ayatnya kalau dilanjutkan. Sedangkan orang yang beriman itu, kecintaan yang terbesarnya adalah untuk Allah SWT. Baik. Bab ini dibawakan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Di pembahasan kitab ut-tawhid. Beliau ingin menjelaskan bahawa mahabbatullah itu adalah pokok dari agama Islam. Dengan kesempurnaan mahabbat akan sempurna juga agama seorang. Lantaran berkurangnya mahabbat ini akan berkurang pula tauhid dari seseorang. Maka kerana itulah penulis rahimahullah ta'ala membawakan bab ini di sini. Mengingatkannya. Bahawa mahabbat itu adalah dasar pokok dari agama. Dasar pokok dari agama. Dan mahabbat ini yang merupakan dasar dari pokok. Yang mengharuskan adanya penghinaan diri, ketundukan dan kesempurnaan, ketaatan. Serta mengutamakan Allah di atas selainnya. Ini hal khusus untuk Allah SWT. Jadi mahabbat al-ubudiyya. Mahabbat penghambaan yang mengharuskan addul penghinaan diri. Wal-khudu' Merendah kepadanya. Kesempurnaan, ketaatan kepadanya. Wa'itharihi ala gairihi. Dan memutamakan Allah di atas selainnya. Ini tidak boleh sama sekali digantungkan kepada selain Allah. Kapan seorang mencintai selain Allah dengan cintaan yang seperti itu. Maka dia telah berbuat kesyirikan dengan syirik akbar. Dia jatuh di dalam kesyirikan dengan syirik akbar. Iya. Baik. Jadi penulis rahimahullah ta'ala memberi judul dengan ayat ini. Tanpa bahwa dari kesyirikan itu ada yang bentuknya membuat tandingan-tandingan di dalam kecintaan. Di dalam kecintaan padahal yang terkait dengan pengagungan dan penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Keraniti binukathir rahimahullah ketika menyebutkan ayat ini. Beliau terangkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan keadaan kaum musyirikin di dunia. Dan bagaimana akibat yang mereka dapatkan di akhirat dari adab dan siksaan. Di mana di dunia mereka membuat untuk Allah tandingan-tandingan yang mereka cintai sama dengan kecintaannya kepada Allah. Ini yuhibbunakum kahubbillah. Ini lihat bentuk kesyirikannya. Mereka cinta kepada tandingan-tandingan itu seperti kecintaannya kepada Allah. Ini namanya taswiyah. Apa definisi syirik kemarin? Taswiyah itu. Girillahi billahi fisha'in min khasaih zillah. Ini dia pada sesuatu yang merupakan khususan Allah. Mereka menyamakannya. Iya. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiya terkait dengan ayat. Di surah As-Syu'ara. Ketika penduduk neraka begitu masuk di dalam neraka. Mereka sebutkan. Sebab mereka masuk di dalam neraka. Mereka berkata demi Allah. Sungguh kami sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Bagaimana kesesatannya? Ketika kami menyatarakan kalian. Ketika kami menyatarakan kalian. Dengan Allah Rabbul Alamin. Iya. Jadi disitu ataswiyah dia samakan. Dia setarakan. Baik. Dan juga di firman Allah SWT. Kemudian orang-orang kafir itu terhadap Rabbnya. Mereka menyatarakannya. Menyamakannya. Menyamakannya. Ini semua. Kata Syekhul Islam. Ini penyetaraan di dalam kecintaan. Bukan penyetaraan di dalam penciptaan dan rububia. Jadi penyetaraannya di dalam apa? Kecintaan. Sebab dimaklumi kaum musyrikin itu. Mereka mengakui rububia Allah. Mereka mengakui Allah yang maha mencipta. Jadi penyetaraan di sini. Itu diarahkan kepada. Kecintaan. Iya. Jelas ya? Baik. Karena. Penduduk bumi dari kaum musyrikin. Itu menetapkan tawhid rububia. Berbeda dengan mahabba. Kebanyakan dari kaum musyrikin. Mereka menjadikan. Untuk selain Allah. Tandingan-tandingan. Yang mereka seterakan. Di dalam kecintaan dan pengagungan. Iya. Baik. Kemudian di ayat. Dikatakan. Di kelanjutannya. Walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Ada pun orang yang beriman. Mereka lebih cinta kepada Allah. Iya. Jadi kalau. Mereka orang-orang. Yang. Membuat tandingan. Untuk Allah itu. Dia seterakan Allah. Dengan selain Allah. Dalam kecintaan. Kalau mereka ini. Dibandingkan dengan orang yang beriman. Orang yang beriman itu. Kecintaan yang paling besar adalah. Kepada. Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka. Maka ayat ini menunjukkan bahawa. Siapa yang mencintai sesuatu. Seperti kecintaannya kepada Allah. Maka dia adalah menjadikan sesuatu itu. Tandingan bagi Allah. Subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik. Dia telah menjadikan sesuatu itu. Sebagai tandingan. Untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah akan disebutkan nanti oleh penulis. Masail. Di masalah yang kesebelas. Bahwa. Siapa yang menyadikan. Tandingan. Yang kecintanya kepada tandingan itu. Sama dengan kecintanya kepada Allah. Maka itu. Masuk ke dalam syirik akbar. Masuk ke dalam syirik. Akbar. Baik. Jadi ini. Sisi pendalilan penulis. Rahimahullah wa ta'ala. Dan keterkaitan. Dan makna dari. Ayat di dalam bab ini. Isa ulangi. Beliau berkata. Babu. Qawli Allahi ta'ala. Wa minan nasi. Mayat takhidu min duni Allahi andada. Yuhibbunahum kahubbillah. Al-ayah. Bab di antara manusia. Ada yang. Menjadikan. Untuk Allah. Tandingan-tandingan. Padanan-padanan. Permisalan-permisalan. Yang mereka cintai. Seperti kecintaan mereka kepada Allah. Adapun orang yang beriman. Kecintanya yang terbesar. Adalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Di kelanjutan ayat. Walau yara'alladina dhalamu. Idh yara'unal azaba. Anna al-quwata lillahi jami'a. Wa anna allaha. Shadidul azab. Andai kata orang yang zalim. Zalim disini maksudnya berbuat kesyirikan. Mereka yang berbuat kesyirikan dalam mahabba ini disebut zalim. Karena syirik itu. Adalah. Kedhaliman yang terbesar. Inna syirka. La thulmun azim. Walau yara'alladina dhalamu. Idh yara'unal azaba. Dikata orang-orang yang zalim. Melihat. Ketika mereka melihat siksaan itu. Ternyata. Segala kekuatan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala seluruhnya. Dan sesungguhnya Allah. Maha keras. Siksaannya. Sungguhnya Allah maha keras. Siksaannya. Baik. Jadi ini. Terakhir ini disebutkan bagaimana adab mereka di akhirat. Tentang hal tersebut. Baik. Jadi dari kandungan ayat ini yang dibawakan oleh penulis di judul bab. Terdapat bahwa siapa yang membuat sekutu. Tandingan untuk Allah. Yang kecintanya kepada tandingan itu. Semisal dengan kecintaannya kepada Allah. Maka dia telah berbuat kesyirikan. Syirik akbar. Dan ayat juga menunjukkan bahwa di antara kaum musyrikin ada yang cinta kepada Allah. Dengan kecintaan yang besar. Tapi kecintanya itu tidak bermanfaat. Kecuali kalau dia ikhlaskan cinta hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab ini mahabba ini mahabba khusus. Hanya layak untuk Allah. Kecintaan penghambaan namanya. Yang merupakan pokok iman dan tauhid. Yaitu merendah diri kepada Allah. Tunduk kepadanya. Mengagungkannya. Sempurna ketahatan untuknya. Dan lebih mengutamakan Allah di atas yang lainnya. Baik. Dan di dalam ayat juga diterangkan. Tentang ancaman. Bagi siapa yang. Berbuat kesyirikan. Baik. Jadi secara umum penulis rahimahullah wa ta'ala disini. Di dalam bab ini. Membuka pembahasan tentang masalah mahabba. Kemudian di bab setelahnya. Beliau membuka pembahasan tentang al-kha'uf. Akan datang nanti. Pembahasan terkait dengan roja. Ini tiga hal ya. Dari. Pembahasan-pembahasan. Yang dikatakan oleh. Syekhul Islam ibn Utaimi. Ya rahimahullah wa ta'ala. Muharrikatul kulubi. Ilallahi thalatha. Penggerak hati kepada Allah itu ada tiga. Al-mahabba wal-kha'uf wal-raja. Al-mahabba rasa cinta. Kemudian yang kedua. Al-kha'uf rasa takut. Dan yang ketiga al-raja. Dan rasa harapan. Ya. Jadi ini tiga penggerak hati kepada Allah. Muharrikat. Apa? Al-kha'uf. Yang menggerakkan hati. Yang paling kuatnya adalah mahabba. Ya. Karena cinta kepada Allah itu dimaksudkan pada adatnya. Di dunia dan di akhirat. Dan mahabba ini. Inilah yang membantu seorang hamba di dalam berjalan kepadanya. Berjalan kepada apa yang dia cintai. Ya. Sekadar kekuatan mahabbanya. Sekadar itu kekuatan perjalanannya. Ya. Kalau al-kha'uf rasa takut. Rasa takut itu yang menahannya keluar dari jalan. Menahannya keluar dari jalan. Rasa takut ini yang menghardiknya. Jangan sampai keluar dari jalan. Kalau al-raja. Al-raja ini. Itu yang. Membimbingnya. Jadi dia yang di depan. Menyetir. Itu al-raja. Jelas ya. Jadi penggeraknya adalah. Yang membuatnya berjalan. Itu adalah mahabba. Buatnya berjalan. Begitu berjalan. Ada khauf. Di belakang. Yang melarang dia. Supaya jangan keluar jalan. Jangan berhenti. Supaya dia terus berjalan. Ya. Ada al-raja. Yang menyetir. Yang membawanya. Ini tiga. Tiga hal. Baik. Mahabba itu ada beberapa jenis. Mahabba yang pertama adalah mahabbatullah. Kecintaan kepada Allah. Ini. Tadi yang saya katakan. Aslul iman wa tawheed. Pokok iman dan apa? Dan tawheed. Iya. Bagaimana mahabba yang merupakan pokok iman dan tawheed. Itu menghinakan diri kerana kepada Allah. Tunduk kepadanya. Mengagungkannya. Sempurna ketahatan. Untuknya. Dan mendahulukan. Allah di atas selainnya. Iya. Ini. Sudah diterangkan tadi. Ini mahabba. Adalah mahabba khusus untuk siapa? Untuk Allah saya. Siapa yang cinta kepada selain Allah. Dengan mahabba yang seperti ini. Maka dia telah berbuat kesyirikan syirik akbar. Mahabba yang kedua. Namanya. Al-Mahabbatu fillah. Cinta kerana Allah. Ini ikut kepada mahabbatullah. Dia ikut kepada mahabbatullah. Bentuknya. Dia cinta pada apa yang dicintai oleh Allah. Dia cinta pada apa yang dicintai. Oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik. Seperti dia cinta kepada para nabi. Para rasul orang-orang salih. Dia cinta kepada para nabi. Para rasul orang-orang salih. Para sahabat. Ini ikut kepada kecintaan kepada. Allah. Karena Allah mencintai. Maka mereka pun cinta. Karena Allah. Mencintai. Sebagaimana. Cinta kepada sholat. Zakat. Puasa. Dan seterusnya dari amalan kebaikan. Dia cintai karena. Allah. Mencintai. Iya. Sebagaimana. Dia cinta. Bulan Ramadan. Dia cinta. Sepuluh hari pertama dari bulan Dhul Hijjah. Yang akan datang. Dia cinta masjid. Dia cinta manasik haji. Dia cinta. Tanah haram tempat-tempat. Pelaksanaan ibadah haji. Dan selainnya. Kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Mencintai. Ini namanya. Al-Mahabbatuh. Fillah. Kecintaan kerana. Allah. Yang ketiga ada namanya. Al-Mahabbatabiyya. Kecintaan. Tabiat. Iya. Kecintaan yang merupakan tabiat. Kecintaan yang merupakan tabiat ini. Ada tiga jenis. Iya. Ada kecintaan. Seperti kecintaan orang yang lapar terhadap makanan. Ini tabiat. Lumrah. Biasa. Yang kedua ada kecintaan. Bentuknya pengagungan pemulihan. Kecintaan. Seperti kecintaan anak kepada orang tuanya. Orang tua kepada. Anaknya. Ini juga tabiat. Dan yang ketiga. Kecintaan yang bersifat. Kebersamaan. Perkawanan. Pertemanan. Seperti kecintaan. Seorang. Terhadap sirikatnya. Di dalam perniagaan. Di dalam membuat sesuatu. Atau dalam perjalanan. Ini kecintaan. Tiga hal. Kecintaan tabiat namanya. Baik. Dan kecintaan yang bersifat tabiat. Itu tidak mengandung makna pengagungan. Iya. Dan ini perkara yang. Tidak dipermasalahkan. Perkara yang boleh. Kecintaan yang ketiga. Ini al-mahabba syirqiyah. Kecintaan. Yang merupakan kesyirikan. Dia. Dalam bentuk al-mahabba tu ma'allah. Kecintaan bersama Allah. Seperti kecintaan. Kecintaan kaum musyirikin. Terhadap. Tandingan-tandingan yang mereka buat. Untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang keempat. Kebalikan dari apa? Yang pertama. Kebalikan dari yang pertama. Ya. Kalau dia cinta. Kepada selain Allah. Dengan kecintaan. Seperti yang pertama. Maka ini adalah. Kecintaan yang merupakan kesyirikan. Inilah yang menjatuhkan. Kedalam syirik akbar. Ini yang menjatuhkan kedalam. Syirik akbar. Jadi dalam bab ini. Penulis rahimahullah ta'ala. Menyebutkan. Ada enam dalil. Dalil yang pertama. Adalah apa yang disebut di ayat tadi. Di. Ayat pada bab. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua. Kata beliau. Dan firman Allah ta'ala. Katakanlah. Jika ayah-ayah dan anak-anak kalian. Hingga firmannya. Lebih kalian cintai. Daripada Allah dan Rasulnya. Ayatnya secara sempurna. Di surat Tawbah. Qul. Katakan. Wahai Nabi Muhammad. Ini perintah Allah. Subhanahu wa ta'ala. Kepada Nabinya. Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Iya. Untuk. Mengatakan. Kalau benar. Ayah-ayah kalian. Disebutkan dulu. Keterikatan terdekatnya. Pada ayah-ayahnya. Kalau. Ayah-ayah kalian. Atau. Abunahukum anak-anak kalian. Wa abunahukum dan anak-anak kalian. Wa ikhwanukum. Dan saudara-saudara kalian. Isteri-steri kalian. Iya. Wa asyiratukum. Dan. Keluarga kalian. Asyirah. Itu bisa bermakna keluarga atau kabila. Iya. Baik. Jadi. Diambil dari kata isyirah. Isyirah itu. Orang yang terdekatnya. Nah. Dia cocoknya kepada kerabatnya. Kerabat-kerabatnya. Atau asyirah kalian. Wa amwaluni qatariftumuha. Atau harta kekayaan. Yang kalian. Usahakan. Wa tijaratun taksyawna kasadaha. Perniagaan yang. Kalian khawatirkan. Kerugiannya. Ada perniagaannya. Dia takut. Perniagaan ini rugi. Khawatir. Perniagaannya ini. Tidak laku. Wa masakinu tardaunaha. Dan tempat-tempat. Tinggal. Yang kalian cintai. Yang kalian rida. Yang kalian sukai. Katakan. Kalau seluruh hal ini. Ahabba ilaikum minallahi wa rasuli. Apabila. Seluruh hal ini. Lebih kalian cintai. Daripada Allah dan rasulnya. Wa jihadin fi sabilih. Dan jihad. Dijalannya. Fatarabbasu. Ya. Maka tunggulah. Tunggu siksaan yang akan menimpa kalian. Tunggu siksaan yang akan menimpa kalian. Maka ini ancaman ya. Apabila delapan jenis perkara yang disebutkan itu. Ada delapan ya. Ayah. Anak. Saudara. Istri. Keluarga. Harta. Perniagaan. Dan tempat tinggal. Delapan. Kalau delapan hal ini. Lebih kalian cintai. Ya. Daripada Allah dan rasulnya. Kalian cintai dari agama kalian. Maka tunggu. Siksaan yang akan menimpa kalian. Hingga Allah. Datang dengan keputusannya. Mendatangkan keputusannya. Wallahu la yahdil qawmal fasikin. Dan Allah tidak memberi hidayah. Kepada orang-orang yang fasik. Ya. Baik. Sisi pendalilan penulis dari. Ayat jelas ya. Sini. Terdapat ancaman. Menjadikan delapan jenis ini. Lebih dicintai di jiwa daripada Allah dan rasulnya. Dan jihad fi sabi lillah. Maka diancam. Akan turun siksaan. Ya. Diancam akan turun. Siksaan. Baik. Maka ini terdapat. Wajibnya mengedepankan. Kecintaan kepada Allah. Dan mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Melebihi. Kecintaan kepada selain daripada itu. Ini sisi pendalilan penulis. Rahimahullah. Terdapat kewajiban akan hal itu. Dan ancaman. Bagi siapa yang tidak seperti itu. Ya. Di sini disebut kecintaan kepada Allah. Ada pun kecintaan kepada rasulnya. Dan jihad fi sabi lillah. Ini masuk. Kepada al-mahabbat fi lillah. Dia kecintaan. Mengikut kepada kecintaan. Kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan yakin ini. Sebisal dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau memang kalian cinta kepada Allah. Maka ikutilah saya. Pasti Allah akan mencintai kalian. Dan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi begitu banyak yang mengaku cinta kepada Allah. Maka mereka diminta. Untuk menegakkan bukti kecintaan. Maka ayat ini menjelaskan. Bukti kecintaan itu. Dengan mengikuti ar-rasul. Ya. Dia cintai apa yang dicintai oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Baik. Karena itu siapa yang tidak berada di atas jalan Nabi. Muhammad s.a.w. Maka itu menunjukkan. Akan kedustaannya di dalam cinta. Dari ayat ini kita petik beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama. Kewajiban cinta kepada Allah. Dan mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Dan yang kedua. Terdapat kewajiban cinta kepada Nabi s.a.w. Dan yang ketiga. Terdapat keutaman jihad di jalan Allah. Dan yang keempat terdapat. Siksaan yang. Ancaman dan siksaan. Terhadap siapa yang delapan perkara ini. Lebih dia cintai. Daripada agamanya. Jadi diperhatikan ya ayat ini. Karena ayat ini menyentuh. Dan membersihkan hati seorang muslim. Jangan sampai delapan perkara ini. Yang delapan perkara ini biasanya melekat di hati. Jangan sampai membuat dia. Membuat kecintanya kepada Allah. Menjadi berkurang. Menjadi lebih rendah. Baik. Kemudian berikutnya. Dikatakan di sini. Dalil yang ketiga. Kata penulis. Rasulullah s.a.w. Dari Anas r.a. Beliau berkata. Rasulullah s.a.w. bersabda. La yu'minu ahadukum. Tidak beriman salah seorang. Di antara kalian. Maksudnya tidak beriman. Dengan keimanan yang sempurna. Hatta akuna. Ahabba ilaihi. Min waladihi. Wa walidihi. Wa nasi hajimain. Sampai dia jadikan saya. Lebih dia cintai. Daripada. Anaknya. Melebihi. Ayahnya. Dan melebihi seluruh manusia. Iya. Akhrajahu. Akhrajahu. Apa artinya akhrajahu? Direwetkan oleh Imam. Al-Bukhari dan Imam Muslim. Baik. Sisi pendalilan penulis di sini. Beliau ingin menjelaskan. Bahwa. Kesempurnaan iman seorang itu. Akan dinafikan. Apabila dia meninggalkan kewajiban. Di dalam kecintaan. Iya. Di dalam kecintaan. Karena kecintaan kepada Rasulullah SAW itu wajib. Dari pokok iman. Dia kewajiban. Kewajiban di pokok iman. Maka wajib mendahulukan kecintaan kepada Rasul. Di atas kecintaan terhadap seluruh makhluk. Di atas kecintaan terhadap seluruh makhluk. Ia. Baik. Jadi ini sisi pendalilan penulis. Rahimahullah ta'ala. Membawakan. Hadit ini di sini. Beliau ingin menjelaskan bahwa. Penafian keimanan. Penafian kesempurnaan iman. Dari seorang hamba. Itu dengan meninggalkan kewajiban dalam iman. Kalau dia tidak cinta kepada Nabi. Melebihi. Anaknya. Ayahnya dan seluruh manusia. Maka itu artinya dia tinggalkan kewajiban. Dia tinggalkan kewajiban. Ia. Karena Rasulullah s.a.w. Beliau wajib untuk dicintai lebih daripada yang lainnya. Dari seluruh makhluk. Karena. Dengan sebab beliau. Seorang mendapatkan kehidupan abadi di akhirat. Ia diselamatkan dari kesatan menuju kepada petunjuk. Ia. Dan kecintaan kepada Nabi. Ia mengantar kecintaan kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Baik. Di dalam hadit kita petik beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama. Kewajiban cinta kepada Rasul s.a.w. Pelajaran yang kedua. Wajibnya. Mendahulukan kecintaan kepada Rasul. Di atas kecintaan kepada seluruh makhluk. Dan yang ketiga. Terdapat bahwa. Amalan bagian dari keimanan. Ia. Karena mahabba ini adalah amalan hati. Mahabba adalah amalan hati. Terdapat bahwa. Keimanan itu bertingkat-tingkat. Ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna. Ada yang kuat dan ada yang lemah. Dan terdapat bahwa penafian keimanan. Itu belum tentu mengeluarkan dari apa? Keislamat. Karena disini layu minu artinya. Tidak beriman dengan keimanan yang apa? Yang sempurna. Ia. Nah hadit ini juga menunjukkan bahwa. Keimanan yang benar. Itu pasti. Terlihat pengaruhnya. Terlihat pengaruhnya. Ia. Jelas ya. Ada pengaruh yang terlihat. Kalau tidak terlihat pengaruhnya. Maka. Ada masalah di dalam keimanannya. Baik. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.